Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami di channel Sahabat BigiPrint Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan Berbagi informasi mengenai Hari Raya bagi para Guru Honorer Untuk itu ada kabar gembira ya Khususnya teman-teman guru Honorer yang sudah lulus Pasing Red namun tidak memiliki formasi Di menjelang Atau setelah hari raya akan Ada salah satu Surat edaran Atau Teknis untuk Teman-teman guru Honorer yang Telah lulus pasing Red namun tidak memiliki formasi Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali Menemukan channel ini untuk menekan Tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan Informasi-informasi terbaru Terupdate seputar pengangkatan guru Honorer Menjadi ASN P3K Baiklah langsung saja teman-teman Sebagaimana dikutip jivnn.com Ada headline news bahwasannya Usulan PGRI atau Pengurus PB PGRI ya Pengurus besar Persatuan guru Republik Indonesia Hari Raya bagi guru Honorer adalah diangkat P3K dan juga PNS Nah ini adalah sebuah pesan penting khususnya untuk PAN Selnas Dengan adanya program P3K Dengan adanya program P3K 1 juta ASN Mudah-mudahan hari raya bagi pagi para guru Honorer itu adalah diangkatnya P3K maupun juga PNS Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia Dudung Nurullah Khoswara mengungkapkan Momen Idul Fitri 2022 ini bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Haddiknas Sebenarnya itu adalah sebuah kode Kode dari ilahi Agar semua guru Honorer terus diperhatikan dan segera mendapatkan perlakuan lebih istimewa dan dimartabatkan oleh pemerintah Menurut Dudung, Hari Raya bagi para guru Honorer bukanlah Hari Raya Idul Fitri semata Hari Raya Idul Fitri mainstream, setiap tahun itu pasti diikuti Namun, Hari Raya bagi entitas guru Honorer adalah hari merayakan perubahan status, kata Dudung Dia melanjutkan perubahan itu adalah status guru Honorer berubah menjadi aparatur sivil negara atau ASN Baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Itulah Hari Raya bagi guru Honorer, yakni merayakan perubahan status Termasuk sejumlah guru Honorer yang sudah lost P3K Yang sampai saat ini sedang menunggu hari Raya keluarnya SK Nah, karena banyak sekali sampai hari ini ya Yang menunggu keluarnya SK pengangkatan P3K Dan juga penetapan NIPPK-nya Keluarnya SK bagi para guru Honorer adalah sebuah momen Hari Raya yang sebenarnya Dia kembali menegaskan mengapa Hari Raya Idul Fitri tahun ini berbarengan dengan Hardik Nas Ada kode dari ilahi pada pemerintah yang artinya Hari Raya bagi guru Honorer adalah hari perubahan status Pemerintah harus lebih memperhatikan entitas guru Honorer Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tanggal 2 Mei adalah hari Pernidikan Nasional atau Hardik Nas Itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Plus guru Honorer pun harus mengikuti apa yang pemerintah harapkan Yakni kompetensi kata Dodong Nah, semoga saja ini ada kabar baik Dimana Hari Raya Idul Fitri ini bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional Untuk kedepannya setelah Idul Fitri ada tahapan-tahapan Untuk recruitment seleksi P3K tahun 2022 Di antaranya adalah penetapan formasi P3K tahun 2022 Dan juga P3K tahap 3 yang tertunda Yang terkhusus bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade Namun tidak memiliki formasi Bahwasannya di tahap 3 itu adalah Pemilihan formasi bagi teman-teman guru Honorer Yang lulus PG dan itu tidak dites lagi ya teman-teman Perlu diperhatikan sebagaimana janji Mas Menteri Nadi Makarim Lanjut, ini adalah pokok bahasan atau 4 masalah utama Dalam pengaturan P3K 2021 Pegawai Honorer Merugi Nah ini untuk bahan evaluasi P3K tahun 2022 Pengadaan P3K tahun ini atau tahun 2021 kemarin penuh masalah Tidak semua Honorer bisa merasakan dampaknya Karena kebijakan daerah yang berbeda-beda Kali ini ada 4 masalah yang telah dirangkum ya Pengangkatan P3K 2021 yang sangat-sangat merugikan Honorer Di antaranya yang pertama Kontrak kerja dan SPMT yang tidak sesuai Kasus kontrak kerja P3K 2021 yang tidak sesuai dengan surat pemerintah Menjalankan tugas atau SPMT SPMT ya Menimpas bagian guru Honorer Contohnya yang terjadi di Kabupaten Belitar Sebanyak 1.313 Honorer dikontrak mulai 1 Februari 2022 Hingga 31 Januari 2023 Hanya 1 tahun ya Yang makin membuat mereka terpuluk adalah Tunjangan Hari Raya atau THR tidak diberikan Demikian juga dengan rapel gaji Februari sampai April Menurut Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Belitar Sri Haryati Berarti gaji 1.313 P3K guru akan dihitung mulai tanggal 1 Mei Nah otomatis untuk bulan-bulan ke Januari sampai April itu tidak dihitung ya Alias tidak diberikan gaji Otomatis gaji pada April juga tidak diberikan Padahal bulan ini mereka sama sekali tidak digaji sebagai Honorer Yang kedua pemberian THR yang tidak merata Wakil Ketua Komisi Sepuda VRRI Abdul Fikri Fakih mengungkapkan Ada gelagat Pemda untuk menghindari pembayaran THR kepada P3K Kenapa? Karena Pemda menetapkan SPMT per 1 Mei Meskipun NIPPK-nya dan SK-nya sudah diberikan akhir April Jadi ada beberapa Pemda yang menghindari pembayaran THR untuk P3K Dan itu sangat merugikan ya Sangat ironis ya teman-teman Sementara itu Kota Kediri malah memberikan berbagai tunjangan untuk 103 P3K Guru Nah di sisi lain pemerintah daerah ini seperti ini Pemerintah daerah ini beda lagi Nah ini menyebabkan ada semacam berkotak-kotak ya Jadi tidak sama Penasehat Purum Konoren Ketua Indonesia FHN K2I Kota Kediri M. Badul Monir Mengungkapkan mereka menerima gaji April Kemudian rafel gaji Februari sampai Maret Rapelan tunjangan kinerja daerah juga diberikan dan juga ada tunjangan makan minum Februari sampai Maret ditambah lagi THR Nah ini di Kota Kediri ini malah berbeda ya sebaliknya Yang ketiga adalah masa kontrak yang berbeda-beda Sebagaimana yang telah kita ketahui masa kontrak kerja ini jadi polemik di kalangan honorer Yang telah lulus P3K karena ada yang dikontrak 1 tahun ada yang maksimal juga 5 tahun Nah ini yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial khususnya di kalangan guru honorer Menurut ketum DPV FHN K2I Raden Sutopo Yuwono kontrak kerja 1 tahun membuat guru honorer tidak bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala 2 tahun sekali Nah ini ya masih banyak yang belum diangkat Dan itu Badan Kepegawaian Negara atau BKN hampir menyelesaikan penetapan NIPPK-nya Sayangnya cukup banyak pemda yang belum mengangkat guru honorer yang lulus formasi P3K Pengurus DPD FHN K2I Jawa Tengah Avni Abdurrahman mengungkapkan mereka sampai saat ini belum diangkat sebagai P3K Setelah dia mengecek ke Badan Kepegawaian Daerah ternyata kendalanya ada di anggaran Pemerintah Daerah kesulitan bayar gaji dan tinjangan P3K 2021 karena pusat hanya menanggung gaji 1,5 juta per orang Nah ini beda lagi ya ceritanya bahwasannya kalau kita simak di pemerintah daerah lainnya Gaji dalam TAU atau dana alokasi umum itu gaji pokoknya saja Namun ini lebih kecil lagi ya 1,5 juta per orang Di bawah gaji pokoknya Nah ini menimbulkan keresahan ya di kelangan para guru honorer Dimana ada beberapa peraturan yang berbeda-beda antara daerah satu dan juga daerah lainnya Dan mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya Di tahun 2022 ini P3K mudah-mudahan bisa meluluskan para guru honorer ya Amin ya Rabbul Alamin Di cukupkan infonya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Wb Atau Amin ya Rabbul Alamin Amin ya Rabbul Alamin Apri arrows Amin ya Rabbul Alamin